Petugas dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Padang, Jumat pekan lalu menyemprotkan desinfektan di SD Negeri 20 Indarung, di daerah Lubukilangan, pinggiran Kota Padang. Hal ini dilakukan karena 9 murid sekolah tersebut dinyatakan terpapar COVID-19. Penyemprotan dilakukan di setiap ruangan kelas dan juga ruangan guru sekolah tersebut. Tidak ada aktivitas belajar mengajar, karena aktivitas sekolah sebelumnya sudah dihentikan. Penyemprotan desinfektan ini untuk persiapan pembelajaran tetap buka. Itu penyemprotan di SD Negeri 20 Indarung, penyemprotan desinfektan dilakukan oleh BPP Kota Padang. Terima kasih. Hal ini dilakukan karena adanya siswa dan guru yang terpapar di SD kita. Kemudian ini dilakukan dalam rangka pembersihan dan juga untuk persiapan proses pembelajaran tetap buka ke depannya. 9 murid SD tersebut Rabu lalu dinyatakan positif COVID-19 yang mengarah pada varian Omikron. Untuk mengantisipasi agar penyebaran tidak meluas, Pemerintah Kota Padang dan Polsek Lubu Kilangan mengambil kebijakan bersama, yakni menutup sementara proses pembelajaran tetap buka di SD Negeri 20 Indarung. Dari Padang, Robi Ham, melaporkan.